Cacimaki, sumpah serapah, terkadang keluar dari mulut kita tanpa kita tahu kapan akan menghentikannya. Itulah yang disebut dengan respon reaktif yang muncul karena suatu peristiwa yang barangkali tidak kita sukai, atau barangkali yang membuat kita tidak nyaman. Rekat sekalian, hari ini saya akan menyampaikan 3 tips bagaimana agar kita bisa menguasai diri kita, agar kita bisa mengontrol diri kita. Saya kira. Kita tahu bahwa kita ingin selalu terlihat prima, terlihat baik, dimanapun kita berada dalam lingkungan, manapun kita berada. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai sikap-sikap reaktif yang muncul secara tiba-tiba karena suatu peristiwa yang mungkin kita tidak tahu kapan datangnya. Semisal, ketika di jalan, mobil kita diserempet, atau barangkali ketika berkendaraan motor, kita yang diserempet, atau tiba-tiba ada yang melintas di samping kita sehingga kita kaget dan membuat kita nyaman. Kadang-kadang, kita mengeluarkan sumpah serapah yang sebenarnya kalau diberi pilihan tentu kita tidak ingin menyampaikan sumpah serapah tersebut. Nah, ada 3 tips yang ingin saya berikan, barangkali bisa kita terapkan. Jadi, ada sebuah kode menarik sebelum saya menyampaikan. Pertama, jadilah kuat dan kuasai diri sebelum keadaan menguasai Anda. Oke, saya akan sampaikan dan lanjut. Yang pertama, kita harus mencoba melatih sikap emosional kita dalam 3 tahapan. Yang pertama, kenali watak dan karakter diri kita. Ada orang yang suka memendam permasalahan, ada orang yang suka meledak-ledak, atau bahkan mungkin ada orang yang suka menyampaikan permasalahannya melalui candaan. Atau mungkin ada juga orang yang hanya diam saja apabila ada suatu permasalahan. Semakin kenal kita dengan diri kita, semakin kenal kita dengan siapa, jiwa, dan karakter kita, maka tentu akan semakin mudah kita untuk mengelola diri kita. Ibarat kalau kita beli sebuah kendaraan, kalau kita baca manual book-nya, tahu jenis kendaraannya, ban apa yang dipakai, velg-nya ring berapa, mesinnya kapasitas berapa, olinya berapa liter, tentu akan semakin mudah kita untuk memelihara, untuk menjaga kondisi mesin dan kondisi mobil itu tetap prima. Nah, sama seperti karakter dan diri kita. Kita akan mudah memaintenance diri kita, memelihara diri kita kalau kita sudah kenal dengan siapa kita, bagaimana emosi kita, apa kesukaan kita, bagaimana cara berpikir kita. Karena manusia itu pada dasarnya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang biasa dilakukan dan apa yang dia pikirkan. Nah, oleh karena itu, yang pertama, kenali dulu siapa diri kita. Coba, kira-kira kalau saya tanya, Anda orang seperti apa? Oke, sudah Anda jawab? Nah, jika Anda sudah tahu, katakanlah Anda menjawab, oh ternyata saya orangnya suka marah-marah. Nah, mulai sekarang, coba cari cara agar apabila ada suatu peristiwa yang tidak Anda sukai, sikap marah-marah itu bisa diatasi dan bisa Anda minimalisir. Oke, setelah Anda tahu siapa diri Anda, maka tugas Anda adalah mencari cara-cara agar sikap-sikap reaktif itu tidak terjadi lagi di kedepan hari. Sehingga di kedepan hari kita bisa mengontrol diri kita. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan kondisi fisik, kondisi fisis kita. Makanya, berapa psikolog, berapa tokoh pengembangan diri, atau self-development, olahraga menjadi salah satu pilihan tepat untuk kita agar menyimbangkan kondisi emosional kita dan kondisi pikiran kita. Karena pada saat kita berolahraga, ada hormon-hormon yang dikeluarkan yang membuat energi-energi negatif itu berkurang atau menghilang sama sekali. Coba lihat, apabila kita olahraga, kita akan merasa nyaman, merasa segar, merasa lebih fresh, tentu saja, tapi tidak seperti leminar ya, lebih fresh, lebih plong, dan ada manis-manisnya. Tidak, tapi lebih fresh, selamat menikmati pikiran kita menjadi tenang, karena saat kita berolahraga, energi kita terkuras. Sehingga, membuat tubuh kita meregenerasi, meregenerasi, metabolisme, tentu saja, dan, banyak hal, yang bisa kita rasakan saat berolahraga. Nah, lalu pertanyaan, seberapa sering kita berolahraga? Adakah kita menjadwalkan, waktu untuk berolahraga? Nah, hari ini, jujur, saya sendiri pun, masih, kadang-kadang, melupakan yang namanya olahraga ini, bahkan, terkesan menyepelekan. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang, yuk, sama-sama, kita menjadwalkan, waktu untuk berolahraga, agar, jiwa, dan, kondisi diri kita itu, bisa seimbang. Oke, yang ketiga, pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita perhatikan, di sekitar kita, itu sangat berpengaruh, terhadap sikap yang kita keluarkan, untuk bertindak. Sebagaimana, video saya sebelumnya menyatakan bahwa, apabila kita berada di lingkungan yang suka marah-marah, maka kita juga terkadang, terbawa juga, menjadi orang yang suka marah-marah. Nih, makanya, supaya kita bisa menjadi manusia, yang agak sedikit objektif, dan bijaksana, maka pesan saya yang ketiga, perluas wawasan, kemudian, perbanyak pertemanan, dan tambah pengalaman, dengan hal-hal baru. Karena semakin banyak wawasan kita, maka akan semakin banyak, hal-hal baru yang kita ketahui. Semakin banyak teman kita, maka kita akan, semakin mengetahui, ternyata masih ada orang-orang, yang berbeda dari diri kita, sehingga itu membuat kita menjadi aware, atau istilahnya, paham, dengan kondisi lingkungan. Dan yang ketiga, apabila kita sudah seperti itu, maka pengalaman-pengalaman kita akan bertambah, akan terus tumbuh, membuat diri kita, lebih lapang dalam memandang, lebih luas dalam berpikir, dan lebih tenang dalam bersikap. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang barangkali suka menyendiri, tidak nyaman, berkenalan dengan orang lain, kemudian hanya suka, berada dalam lingkungan tertentu saja, yuk sama-sama, mari kita coba, menambah wawasan kita, tentu saja, menambah wawasan dengan banyak cara, bertanya dengan guru, membaca buku, melihat internet, atau menonton Youtube, kalau menambah pertemanan, juga bisa melalui media sosial. Atau pesan saya, lebih baik, kalau berteman ini, kita berteman secara langsung, tetap muka, agar ada interaksi yang terjadi, nah, dengan interaksi itulah, kita akan merasakan, energi-energi positif, akan masuk ke dalam, jiwa kita. Dan ketiga, pengalaman. Pengalaman ini ya banyak hal, banyak cara, untuk menambah pengalaman. Kerjakan hal-hal baru, kemudian pancing diri kita, untuk menyukai hal-hal baru, hal-hal yang selama ini, belum pernah kita kerjakan, coba dikerjakan, tapi tentu saja, jangan juga mengerjakan hal baru, yang sifatnya negatif. Tapi kerjakan hal-hal yang positif. Nah, teman-teman sekalian, barangkali tiga hal ini, bisa dicoba, untuk dilaksanakan, dan untuk dikerjakan, dalam keseharian kita. Mudah-mudahan, kita bisa menjadi pribadi, yang lebih bijaksana, dan lebih tenang, dalam bersikap, dan tidak menjadi reaktif, apabila ada suatu hal, yang terjadi, secara tiba-tiba. Apa itu? Yang pertama, tadi apa? Ya, benar. Yang pertama, adalah melatih emosional kita. Kenali watak dan karakter diri kita. Semakin kenal kita dengan diri kita, maka kita akan semakin mudah untuk memain tenensnya. Yang kedua, kita berolahraga, untuk menyeimbangkan, aktivitas pikiran dan jiwa kita. Dan yang ketiga, berbanyak kawasan, menambah pertemanan, dan memperbanyak pengalaman. Barangkali berikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di topik berikutnya. Saya, Multon Akrowi, salam semangat. Terima kasih. Sampai ketemu di topik berikutnya. Sampai ketemu di topik berikutnya. Sampai ketemu di topik berikutnya.